Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Heru di channel ini Jejak Heru ya teman-teman video kali ini tentang proses panen madu lebah hutan Sumatera ini di kawasan Sumatera Selatan tepatnya di hutan bakau bayung lincir teman-teman ya kami bersama tim pemanen madu dari sana ya dengan satu perahu yang agak gede dan dua sampan kecil untuk perahunya yang agak gede ini hanya berhenti sampai disini saja dan dilanjutkan dengan sampan yang kecil-kecil ini karena kalau yang gede nanti gak bisa melintasi lintasan yang akan dilintasi ya sampai di titik pemanenan atau koloni lebahnya berada ya kita lanjutkan dengan mendayung sampan kecil-kecil ini melalui celah-celah ya di antara akar pohon bakau ya kita lihat ini luar biasa gitu ya seru sekali tapi ya ngeri-ngeri sedap karena bahaya sewaktu-waktu bisa mengancam ya tapi tentu saja kita percaya dengan teman-teman dari sini ya karena mereka tentu saja sudah sangat menguasai medannya ya ini mas Ahmadi yang dari kami ya yang ikut dalam proses pemanenan madu ini untuk memastikan bahwa madu yang kami jual itu adalah madu lebah hutan Sumatera asli murni begitu teman-teman jadi kami itu selalu bekerjasama dengan tim pemanenan madu di daerah-daerah yang ada madunya seperti di Pekanbaru di Sumatera Selatan di Sumatera Barat dan tentu saja juga di Jambi sendiri jadi setiap panen madu yang kami beli jadi mereka yang manen kami yang beli nah setiap pemanenannya itu dari kami selalu ada yang ikut sekali lagi untuk memastikan keaslian kemurnian madu yang kami jual jadi nanti langsung ditimbang di tempat teman-teman langsung dari panen ditiriskan atau diperas begitu ditimbang ya sudah kita bawa pulang nah jadi apa ya pasti asli begitu ya karena hanya cara itu yang paling paling gampang untuk dilakukan karena madu ini kalau enggak betul-betul ahli atau di laboratorium itu susah betul membedakan mana yang asli mana yang enggak itu untuk menjadi seorang yang betul-betul nguasai atau ahli dalam permaduan ini ini butuh waktu puluhan tahun teman-teman ada yang 20 tahun 30 tahun baru betul-betul bisa membedakan nah untuk itu ya ini yang paling gampang ikut ikut manen madunya seperti ini teman-teman jadi kalau misalnya cuma disetorin aja kita enggak boleh ikut manen ya otomatis akan kita tolak oke ya kita lihat itu sudah ada beberapa koloni ya nah itu dia dia lebih pendek teman-teman ya dibandingkan kalau yang di darat ya yang di pohon sialang yang tinggi-tinggi sampai 30 40 kalau ini di hutan baku ini 10 15 meter gitu teman-teman ya kita lihat banyak sekali ya oke ya kita ikuti saja ini mereka yang lebih tahu mana yang mau dipanen ya buat teman-teman yang ingin membeli madunya ya silahkan saja bisa menghubungi saya Heru di WA 0852 3530 6789 kita cantumkan nomornya ya ya 0852 3530 6789 harganya itu 1 botol 100 ribu rupiah di luar ongkos kirim nah 1 botol itu isinya 450 gram gitu teman-teman cuma untuk pengiriman biasanya itu dihitungnya per kilo jadi kalau misalnya belinya cuma 1 itu tetap dihitung ongkos kirimnya 1 kilo teman-teman makanya biasanya yang beli itu minimal 2 biar enggak rugi di ongkos kirimnya jadi kalau 2 itu hitungannya 1 kilo untuk ongkos kirimnya teman-teman kalau berat bersihnya itu berarti 900 gram oke sudah sampai ya dan 1 orang memanjat langsung membawa ember oh 2 orang dan semua sudah memakai perlengkapan untuk mengamankan diri dari sengatan lebah teman-teman ya ya kalau ditanya 450 gram itu berapa mililiter kemarin ada yang nanya ya jadi madu itu beda-beda teman-teman antara madu yang satu dengan yang lainnya itu sama-sama 450 gram itu kalau volume mililiternya belum tentu sama karena masa madu itu dipengaruhi oleh diantaranya kandungan airnya teman-teman ada yang kandungan airnya lebih tinggi ada yang lebih rendah nah sementara yang kami jual itu apa adanya jadi dari sarang kita panen ditiriskan atau dipisah yaudah langsung dikemas tanpa proses pengurangan kadar air atau pengolahan yang lainnya karena dikhawatirkan nanti bisa merusak dari madu itu sendiri jadi yang kami jual apa adanya dan ya untuk itu volume kalau dihitung mililiternya itu tidak selalu sama tapi yang jelas untuk timbangannya itu 450 gram per botolnya teman-teman antaranya 100 ribu di luar ongkos kiri oke ini sudah banyak lebahnya yang turun ke bawah biasanya kalau banyak yang turun ke bawah ini pertanda bahwa madunya banyak teman-teman ini dari pengalaman yang sudah-sudah oke di pinggir rawa betul itu sampannya kelihatan yang lain menunggu di bawah membantu apa yang dibutuhkan oleh pemanjat ya inilah hutan bakau di bayuk licir teman-teman ini masuk ke sini cukup lumayan jauh teman-teman kurang lebih satu jam maksudnya dayungnya ini kurang lebih satu jam teman-teman jadi ya lumayan jauh ini oke sudah mulai diturunkan sepertinya cukup berat itu embernya sayang kita gak bisa ngambil gambar dari dekat waktu pengambilan madunya ya ini yakin banyak madunya kalau banyak lebah yang turun banyak seperti ini nah ini dia kantong madu super super satu sarang super teman-teman ya satu sarang ini hasil ya mantap ya kalau kayak gini semangat ini manen ya teman-teman gak kayak yang sebelumnya ya sebelumnya kemarin tuh waduh gak semangat karena banyak kosong nah kalau ini cukup bikin semangat ini ya langsung dimasukkan ke karung nah karung ini di dalamnya dilapisin plastik teman-teman oke jadi seperti inilah wow tengok itu mengucur madunya teman-teman ya seperti inilah proses pemanenan madu lebah hutan ya di hutan bakau bayung lincir Sumatera Selatan ya kalau secara manjatnya ini lebih mudah karena lebih pendek tapi untuk menuju ke lokasi ya tetap saja sulit ya butuh waktu satu jaman dan mendayung sampan kecil gitu ya yang tentu saja tetap beresiko oke itu dia pemanjatnya kita hanya bisa videokan dari bawah ya tapi yang jelas dengan video ini insya Allah ini sudah bisa sangat bisa ya menggambarkan bagaimana proses pemanenan madu lebah hutan Sumatera ini jadi kalau harganya mahal ya wajar teman-teman ya karena memang tidak mudah jadi sulit dan penuh resiko harus memindah memindahkan tali oke inilah hutan bakau bayung lincir dan inilah pohon-pohon bakau ya yang dikenal hutan bakau ini betul-betul sangat bermanfaat untuk kelestarian hayati atau gimana sih ya yang jelas dia bisa melindungi ikan-ikan kecil di akar-akarnya begitu ya kemudian juga menahan erosi dan ternyata di bagian atas juga bisa ditempati oleh lebah untuk membuat sarang teman-teman jadi pohon bakau ini betul-betul sangat bermanfaat iya cukup banyak ya kalau yang kosong langsung dilempar gitu aja kalau yang ada madunya baru dimasukin ke dalam ember teman-teman ya ini si pemanjatnya masih berusaha gitu ya untuk mengusir lebahnya dan ya udah mulai mengiris itu diiris madunya sarangnya maksudnya oke oke itu dia tentu saja dengan perlengkapan perlindungan ya pakaian pelindung kayak APD gitu karena karena kalau enggak wah sangat bahaya ini ini sengatanya lebih lebih beracun atau lebih menyakitkan kalau dibandingkan dengan lebah yang peliharaan kalau yang lebah peliharaan itu kan cuma kecil-kecil ya kalau Apis Dorsata atau lebah hutan Sumatra ini ya lebih besar teman-teman kalau dibandingkan lebah peliharaan mungkin bisa tiga kali lipat besarnya dan sapi aja itu dikeroyok lebah ini bisa mati teman-teman ada beberapa kejadian seperti itu jadi kalau sapi yang segede itu aja bisa mati tentu saja orang juga bisa ya kan ya makanya memang selalu memakai pakaian yang lengkap ini oke ya ada beberapa koloni di satu pohon bakau ini ya kalau dari bawah kelihatan kecil teman-teman padahal itu ya lumayan gede-gede itu ya ini si pemanjat itu memang harus lihai dia harus bisa menempatkan posisinya untuk bisa mengambil sarang lebahnya teman-teman dia harus melompat atau berpindah dari cabang yang satu ke cabang yang lain oke mulai diturunkan lagi ini ya wow cukup tinggi juga langsung di atas sampan oke itu dia langsung masuk ke dalam karung nah cukup banyak teman-teman ya akhirnya selesai sudah selesai sudah dan kembali ke arah perahu dengan perahu yang besar tadi dengan suasana yang gembira tentu saja tim pemanen madu ini kita lihat wajah-wajah seria mereka oke teman-teman ya itulah gambaran proses panen madu lebah hutan Sumatera di hutan bakau bayung lincir Sumatera Selatan sekali lagi yang ingin beli madu bisa menghubungi saya di 0852 3530 6789 100 ribu rupiah per botol isi 450 gram di luar ongkos kirim terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh